Bupati Banjar seri mancur beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Tera mengikuti rapat koordinasi dan supervisi penjagaan korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, terpasuk sejumlah persoalan yang belum bisa dituntaskan Pemkap Banjar. Perwakilan KPK RI Maru Lituwa mengingatkan kembali tujuh hal yang rawan dan berpotensi terjadi korupsi agar dihindari para pejabat telah menjalankan tugas seperti kerugian negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap penyuap, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Apabila para pejabat dapat menghindari ketujuh tindakan itu, tidak akan berhadapan dengan aparat hukum ataupun berbisnis menggunakan awal keluarga yang berhubungan dengan jabatan yang dipegang. Penjagaan korupsinya termasuk di sektor pengelolaan aset-aset daerah dan juga pendapatan pajak daerah. Nah tadi di pendapatan pajak daerah ya kita melihat bahwa Kabupaten Banjar sedemikian banyak potensi pendapatan daerahnya yang masih bisa dioptimalkan. Dari rasio pajak daerah terhadap PDRB itu terlihat ya masih ada potensi-potensi yang bisa dioptimalkan. Mengoptimalkan dari pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan itu bisa diperkuat dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan supaya ya sistem pajak yang memang lebih banyak self-assessment yang ini rawan ya terjadi kolusi antara hukum pajak dengan wajib pajak itu bisa diminimalisir karena ada alat rekam yang bisa mengkonfirmasi ya berapa sebetulnya kewajiban pajak yang harus dilaporkan di bayang. Tentunya kami sangat bersyukur ini menjadi nilai pengetahuan kami dan juga mungkin nilai kepastian kami untuk terus bisa menumbuh kembangkan perpajakan nilai-nilai pajak yang ada di Kabupaten Banjar. Rapor ini tentunya upaya penjangan korupsi dan juga potensi-potensi yang mungkin yang selama ini PMCAP sendiri ragu seperti itu dan juga bukan hanya PMCAP saja tetapi stakeholder lain juga turun hadir seperti kejaksaan, kejaksaan negeri Mertapura dan juga BPN, BPN Mertapura bahkan juga perbankan seperti itu. Jadi ini saling berkesinambungan setidaknya koordinasi ini nantinya bisa menambah nilai-nilai pajak yang ada di Kabupaten Banjar. Dan nanti kita bisa kita tindak lanjuti dengan tentunya dinas terkait badan keuangan berkerjasama dengan dinas lainnya seperti dinas pertanian bahkan DAS, PUPR. Dan tentu ini tidak bisa bekerja sendiri dari dinas keuangan dan aset tapi juga dengan berfoburasi dengan dinas DAS lain sehingga nilai-nilai pendapatan daerah ini bisa lebih banyak. Dalam agenda terungkap pula beberapa aset PMCAP Banjar yang masih bermasalah dengan masyarakat dan diharapkan segera dituntaskan agar tidak menjadi temuan dari BPK.